Haru, momen Umi Pipik melepas kepergian Bilal Ataya bersekolah ke Tarim. Umi Pipik baru saja membagikan kabar tentang sosok sang anak Bilal Ataya. Anak bungsu Umi Pipik tersebut dikabarkan hendak kembali bersekolah. Bilal Ataya dikabarkan kembali melanjutkan sekolahnya ke kota Tarim. Tepatnya, dihadromaut Alisan Al-Uum selama kurang lebih tiga tahun ke depan. Bilal Ataya akan kembali bersekolah di kota Tarim Yaman. Selama tiga tahun. Hal tersebut, diungkapkan Umi Pipik melalui sebuah unggahan di laman sosial Instagram miliknya. Terlihat, sosok Umi Pipik, Abizar Al-Ghifari, Adibah Hansa, dan juga Ayla. Yang sedang berada di sebuah bandara, mengantarkan sang adik bungsu Bilal Ataya. Umi Pipik terlihat menahan air matanya, kembali melepaskan anak terakhirnya untuk bersekolah. Sedih pasti, tapi insya Allah, keridoan Umi, mempermudah Bilal untuk mengejar ilmu akhirat. Insya Allah, Umi dan kakak-kakak semua, selalu mendoakan Bilal. Bilal selalu diberikan sehat, diberikan kesabaran, dan dilindungi Allah SWT. Amin, jelas Umi Pipik. Bilal Ataya, terlihat bersalaman, kepada semua kakak-kakaknya, termasuk kepada Umi Pipik. Unggahan Umi Pipik tersebut pun, seketika viral, dan banyak mendapatkan beragam komentar. Banyak yang turut mendoakan Bilal Ataya, yang hendak bersekolah ke tarim tersebut. Semoga, kelak Bilal Ataya, bisa melanjutkan dakwah sang, almarhum ayah Jeffrey Al-Bukhari. Umi Pipik, berhasil mendidik anak-anaknya, menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, tulis pujian netizen. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!